Intro Halo sahabat bulang, mencua-cua Horash Yawoho Di video kali ini, bulang ingin menceritakan Berapa sih penghasilan bulang setelah lulus monetisasi ya sahabat bulang ya Karena tepat tanggal 17 September 2020 yang lalu Bulang sudah lulus monetisasi ya sahabat bulang Jadi kalau sudah lulus monetisasi, otomatis bisa menghasilkan uang ya sahabat bulangnya Namun perlu sahabat bulang ketahui bahwa Jika kita ingin lulus monetisasi Yang pastinya harus capai 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber dulu sahabat bulang Kalau kita sudah capai 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber Kita juga harus mematuhi perdomaan komunitas youtube Dengan mengupload video yang sesuai dengan perdomaan komunitas youtube Dan setelah itu kita mengajukan ke youtube Kalau memang lulus, kita bisa menghasilkan uang dari channel youtube kita Namun sebelum bulang menceritakan berapa sih pendapatan bulang setelah lulus monetisasi Kali ini bulang ingin menceritakan bagaimana sih perjalanan youtube bulang mulai dari awal hingga saat ini Jadi pertama kali bulang mengupload video tepat tanggal 27 April 2019 Namun pada saat itu bulang belum konsentrasi di youtube Ya paling mungkin bulang mengupload video iseng-iseng saja saya sahabat bulangnya Jadi saat itu juga bulang belum tahu bagaimana cara supaya video kita ini ditonton oleh banyak orang Jadi pada saat itu video bulang hanya ditonton oleh saya, keluarga, dan teman-teman Namun di bulan Mei 2019 saya terhenti upload di youtube Dan setelah itu kembali aktif tanggal 22 Maret 2020 sahabat bulang Jadi dari bulan Juni sampai Mei 2020 bisa dikatakan hampir lebih dari setengah tahun bulang tidak aktif lagi di youtube Namun tanggal 12 Mei 2020 bulang kembali aktif dan bulang upload video di channel yang sama sahabat bulang Namun saat itu bulang belum memiliki karakter sebagai si bulang Jadi pada saat itu bulang juga kesulitan untuk membuat video seperti apa bagi pesawat bulangnya Dan mulai tanggal 12 Maret 2020 hingga saat ini bulang aktif kembali untuk mengupload video dengan konten si bulang sahabat bulangnya Jadi pada saat itu pada tanggal 12 Mei 2020 bulang sudah mendapatkan karakter sesungguhnya sebagai si bulang Dan pada saat itu juga bulang sudah mulai tersadar sepertinya kita upload video itu harus durasinya lebih dari 5 menit bagi itu sahabat bulang Supaya kita juga bisa mendapatkan jam tayang yang banyak dari satu video bagi itu sahabat bulang Walaupun semasa bulang mengapur video bukan berarti bahwa semua perjalanannya mulus-mulus saja sahabat bulang Di pertengahan Juli 2020 salah satu video bulang juga sempat di takedown atau dihapus oleh pihak YouTube Karena ya pastinya saya melanggar pedoman komunitas YouTube ya sahabat bulang ya Jadi pada saat itu bulang juga sempat putus asa Jadi sempat juga bulang ingin mengakhiri berkreasi atau berkarya di YouTube sahabat bulang Padahal pada saat itu bulang sudah mencapai 2000 jam tayang dan 1000 subscriber begitu sahabat bulang Namun karena dikuatkan oleh teman-teman, oleh keluarga dan teman sama kreator lainnya Akhirnya saya tetap berkarya di YouTube Selang satu bulan sahabat bulang tepatnya tanggal 9 Agustus 2020 Saya kembali lagi ditegur oleh YouTube Salah satu video saya dihapus oleh pihak YouTube sahabat bulang Dan kali itu saya mendapatkan teguran pertama begitu sahabat bulang Walaupun pada saat saya mendapatkan teguran pertama Saya masih tetap bisa mengupload video Namun jika saya akan melanggar pedoman komunitas YouTube satu kali lagi Saya akan mendapatkan teguran Saya tidak bisa mengupload video selama seminggu Sejak itu saya sangat berhati-hati untuk mengupload video Intinya bahwa kita tidak perlu mengupload video yang aneh-aneh Untuk bagaimana caranya untuk mendapatkan jam tayang yang lebih baik sahabat bulang Artinya kita harus mematuhi pedoman komunitas itu Dan tepat tanggal 22 Agustus 2020 Salah satu video saya tiba-tiba mendadak viral sahabat bulang Yang berjudul fenomena hujan es batu di kampung kami sahabat bulang Memang pada saat itu saya ngambil video pada saat terjadinya hujan es batu Eh ternyata mendadak viral Karena pada saat itu itu adalah yang banyak diperbincangkan di kampung kami sahabat bulang Dan dari video itu bulang bisa mendapatkan 300 jam tayang Dan 100 subscriber sahabat bulang Dan sejak itulah channel saya ini bisa berkembang Dan selang satu bulan dari waktu itu Saya sudah bisa lulus monetisasi Jadi tepat tanggal 14 September 2020 Saya sudah mencapai 4000 jam tayang dan 1000 subscriber Namun pada saat itu saya belum mengajukan monetisasi Karena saya masih menyeleksi video-video Ya bisa dikatakan mengarah ke pelanggaran pedoman komunitas itu Jadi pada saat itu bulang menghapus atau mengedit video-video Yang mengarah ke pelanggaran Dan bulang juga mengedit thumbnail dan judul bagi sahabat bulangnya Jadi karena bulang menghapus beberapa video Akhirnya bulang kehilangan jam tayang beberapa jam Begitu sahabat bulang Jadi selang dua hari Tepat tanggal 16 September 2020 Bulang kembali mendapatkan 4000 jam tayang Dan siang itu bulang langsung mengajukan monetisasi sahabat bulang Dan pada saat mengajukan monetisasi Ya memang bulang juga merasa kesulitan Karena tidak ada teman saya yang bisa sharing begitu sahabat bulang Ada pun ya sama youtuber pemula Tetapi tempatnya jauh dari tempat saya Jadi hanya via telepon sahabat bulang Jadi memang agak sedikit kesulitan Namun karena dengan teknologi jangka sekarang Kita bisa melihat tutorialnya di Youtube Akhirnya bisa sahabat bulang Saya mengira bahwa monetisasi itu lama sahabat bulangnya Ternyata cuma butuh waktu 22 jam sahabat bulang Ya mungkin itu rezeki saya sahabat bulangnya Karena begitu saya tanya teman-teman yang lain Ada yang paling cepat 3 hari atau seminggu atau 2 hari Ternyata saya tidak sampai 1 hari sahabat bulang Hanya butuh waktu 22 jam Saya juga heran Padahal saya juga sudah mendapatkan pelanggaran Tetapi saya bisa mendapatkan monetisasi itu hanya butuh waktu 22 jam sahabat bulang Jadi tepat tanggal 17 September 2020 Channel saya sudah lulus monetisasi Dan sejak itu saya mengaktifkan iklan saya Dan sejak tanggal itu saya sudah bisa menghasilkan pendapatan di Youtube sahabat bulang Jadi sejak lulus monetisasi bulang aktif kembali Dan bahkan 1 hari bisa upload 2 video ya sahabat bulang Karena saya penasaran berapa sih pendapatan saya nanti setelah lulus monetisasi Begitu sahabat bulang Begitu Lulus monetisasi Begitu saya mengupload video Besoknya video yang saya upload itu sudah mendapatkan rupiah sahabat bulang Ya memang saya setting mendapatkan rupiah bukan dolar sahabat bulangnya Jadi begitu senangnya saya Jadi akhirnya setiap video apapun yang saya upload bisa mendapatkan uang Walaupun pendapatannya berdasarkan berapa orang yang menonton Begitu sahabat bulang ya Jadi pendapatan saya per hari untuk saat ini ya sahabat bulang Untuk saat ini rata-rata antara 5.000 sampai 10.000 sahabat bulang Ya memang syukuri saja sahabat bulangnya Memang tidak sesuai dengan ekspektasi atau bayangan kita sebelum kita menjadi Youtuber Atau pada saat kita menjadi Youtuber pemula begitu sahabat bulang Setelah saya jalani Setelah saya lulus monetisasi ternyata Ya pendapatannya ya cukup-cukup beli telur ayam begitu sahabat bulangnya Jadi kenapa bisa pendapatan bulang hanya 5.000 sampai 10.000 per hari sahabat bulangnya Karena video saya selama ini juga hampir 50% ditonton dari eksternal sahabat bulang Dari share di Facebook, share di Whatsapp atau di grup-grup lainnya Jadi begitu bulang lulus monetisasi Bulang jarang share Akhirnya pendapatannya menurun sahabat bulang Jadi begitu bisa dikatakan ketika bulang share video saya Baru banyak penontonnya Atau bisa dikatakan channel Youtube bulang belum memiliki penonton yang setia sahabat bulangnya Jadi misalnya hanya masih beberapa puluh orang Jadi walaupun demikian Bulang tidak putus asa Karena bulang mengingat flashback ke belakang Bagaimana perjuangan bulang untuk mendapatkan 1 saskari bersaja Sangat sulit sahabat bulang Namun seiring dengan perkembangan Youtube saya Hingga pada saat ini bisa dikatakan hampir setiap bulang upload video Minimal 1 saskari bersaja dapat sahabat bulang Jadi hingga saat ini sampai tanggal 1 Oktober 2020 Bulang mendapatkan penghasilan di Youtube di bawah dari 100.000 Bisa dikatakan penghasilan bulang selama bulan September di bawah 100.000 sahabat bulang Namun uang tersebut belum bisa dicairkan Karena kita harus capai dulu 100 dolar atau sekitar 1.500.000 Baru kita bisa cairkan uang tersebut Dan setelah ini juga bulang harus capai dulu 10 dolar Lalu bisa kita majukan ke PIN Lalu setelah itu begitu PINnya sudah diterima dan sudah oke Nanti kita harus capai lagi 100 dolar Supaya kita bisa cairkan uangnya di bank begitu sahabat bulang Jadi semoga video ini bisa bermanfaat bagi seluruh sahabat bulang Dan jika sahabat bulang menyukainya Bisa ditekan tombol subscribe Dan bisa juga berikan like-nya Dan jika video ini memang sangat bermanfaat Untuk bagi youtuber-youtuber pemula Bisa juga sahabat bulang rekomendasikan untuk share Atau dibagikan video ini kepada yang lain Semoga sahabat bulang Sesama youtuber pemula tetap semangat Rajin dan konsisten untuk upload video ya sahabat bulangnya Supaya nanti cita-cita kita dari awal Tetap kita pegang ya saat ini Intinya tetap semangat ya sahabat bulangnya Tetap semangat, tetap berjuang Bagaimana caranya supaya kita lulus dulu 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber Dan begitu juga nanti tetap semangat Untuk menjadi youtuber pemula Oke sahabat bulang, terima kasih sudah menonton Jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe Dadah sahabat bulang